Kerap beraksi di wilayah Kuta, dua orang jamret dihadiahi timah panas oleh petugas kepolisian. Dua orang jamret ini khusus hanya mengincar wisatawan asing. Alo dan Tommy Chandra, dua tersangka kasus pencurian dengan pemberatan ini, kini hanya bisa menahan sakit setelah timah panas bersarang di betisnya. Petugas terpaksa menembak masing-masing kaki tersangka untuk memberikan efek jerak, mengingat mereka kerap melakukan aksi kriminal di wilayah Kuta. Namun untuk aksi kali ini mereka berhasil ditangkap tim opsional Polsek Kuta pada tanggal 20 Mei lalu, setelah melakukan aksi mencopet di seputaran Kuta. Dalam melancarkan aksinya, mereka pun memiliki peran masing-masing. Satu orang tersangka berperan untuk mengalihkan perhatian korban dengan cara mengajak ngobrol korban. Sedangkan satu orang tersangka lagi merogoh tas mil korban. Dari aksi tersebut, mereka berhasil mengambil uang tunai sebesar 13 juta rupiah. Dari aksi tersebut, kebetulan itu adalah jalur yang memang 24 jam itu ditumpukan sama pasukan buser. Akhirnya tim kita langsung bergerak. Sehingga kurang dari 24 jam kita bisa amankan pelakunya. Karena ini pelaku yang notabene ini adalah sudah lama kita memang pantau, ya kita adiahkan satu timah panas masing-masing. Akibat perbuatannya, kedua tersangka kini terancam hukuman 7 tahun penjara. Sudah saja yang melaporkan untuk NET. Nah udah kan untuk beritanya, jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya akun Youtube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!